Halo selamat malam jumpa kembali bersama channel saya bantu like subscribe dan komen ya bro biar tambah berkembang oke malam hari ini saya mau mengupdate ya pohon lo, loa loa ini saya stack batang ini kurang lebih 2 minggu dari 0 sampai 2 minggu kemarin ini daun saya buang semua pas tadi sore saya lihat kok sudah ada banyak pertumbuhan tunas-tunasnya memang jenis loa ini mudah sekali untuk di budidaya ya untuk dikembangkan hanya dengan teknik stack batang aja sudah bisa hidup ini tanpa akar tapi tekniknya tetap seperti biasa saya pakai berambang ini rencana mau saya bikin bonsai mame nanti kedepannya seperti itu seperti ini loh ini pertumbuhan tunas baru daun baru ini sudah mulai tumbuh ini waktunya cuma 2 minggu ini saya tanam ini untuk membedakan daunnya seperti ini tunas daun loa teksturnya seperti ini ciri-ciri khusus yang saya ketahui kalau loa itu pada saat tumbuh ini tunasnya itu tetap warna hijau kebanyakan itu merah kecoklatan kalau loa itu warnanya hijau tetap hijau ada yang hampir mirip kalau nggak salah itu bunut bunut itu hampir sama kalau di alam liar susah membedakan kalau belum menemukan sendiri ini pertumbuhannya seperti ini oke oke lor sekian dulu ya saya update stack batang pohon loa bantu like, subscribe, komen, share teman-teman anda biar channel ini lebih bergembang oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.